Intro Sebetulnya ini dari kemarin, ini dari hari ketiga lebaran sudah aktif Memang harus aktif karena sudah tidak bisa liburan di tahun ini Karena istri kan baru ngelahirin anak kelima Jadi boro-boro liburan mudik lebaran pun kita gak bisa Biasakan kita pulang ke Bandung nanti tahun ini Justru saudara-saudara Bandung yang didatangkan ke Jakarta di hari kedua lebaran Nah hari ketiga mulai bingung juga nih aduh ngapain ya gitu Yaudah ini kan rencana persiapan buka Kedemi Bakso yang dicambang Jatiwaring ini Itu dari sebelum Ramadan udah persiapan Tadinya pas puasa mau dibuka Tapi pikir-pikir nanti buka udah gitu tutup lagi karena lebaran Nanti buka lagi yaudah diputuskan akhirnya buka setelah lebaran Yaudah ngisi liburan lebarannya Yang lainnya teman-teman satu ke liburan pada keluar negeri Gue yang jualan bakso Tapi gak apa-apa maksudnya Ini mengisi sesuatu yang bermanfaat juga Apalagi gue juga kan sambil dampingin istri baru ngelahirin juga Jadi istri fokus di Jackie, anak kelima gue Anak satu dan sampai anak keempat Gue yang bawa kemana-mana Kadang-kadang gue bawa ke mua bareng Gue bawa sendiri Nah kalau hari ini sebetulnya tadi Anak-anak gue semuanya dateng sini ikut jadi pelayan Jadi mereka yang minta gue Udah di rumah aja mereka yang gak mau gak mau Oh yaudah deh pada rumahnya juga ngerepotin bundanya Sini yaudah dari Aisyara karena lainnya sampai Jalu ngelayanin para itu pelanggan Walaupun mereka tugasnya cuma nyerahin menu Nyerahin menu si piring Kadang-kadang bahkan kadang-kadang mereka juga Kayak khusus Aisyah itu bisa bikin nasi goreng sendiri Keluar ceplok Bikinin buat bapaknya juga dia bisa Jadi ayahnya tuh Kalau ada tamu aja Syah bikinin minum Dia bikin minum buat tamu Itu kayak Orang tua zaman dulu lah Gue orang tua dulu juga gitu Membiasakan anaknya tuh Kalau ada tamu dia ngajiin Kalau bapaknya mau makan Bikinin gitu Nah anak-anak gue juga walaupun zaman sekarang Gue lakukan itu Supaya mereka mandiri Nah itu mandiri untuk diri sendiri udah dilakukan Sekarang belajar mandiri untuk melayani orang Dan juga biar mereka mengenal dunia kerja Dan juga melatih mereka bahwa Mendapatkan sesuatu tuh perlu usaha Apalagi kan ini juga gue bikin usaha seperti ini Itu kedepannya pengen buat anak-anak gue juga Kalau gue kerja di TV Itu main job gue memang Tapi kan itu sesuatu udah pasti sekali gitu kan Sekarang gue tanda-tanda kontrak Kerja dari jam berapa sampai jam berapa Gue akan dapat berapa itu udah pasti gitu Bukan pasti maksudnya sudah ada hitam di atas putih Tapi kalau gue sakit ya itu nggak akan terjadi gitu Nah sementara kalau bisnis seperti ini Nggak ketahuan kita mau dapat berapa Kayak sekarang nih Kemarin 4 jam langsung habis Semuanya gue kaget banget Sekarang langsung penuh Kalau sekarang alhamdulillah dari siang Terus ngalir sampai jam segini Dan ini udah restock berkali-kali Alhamdulillah sih Jadi ngalir terus Dan kita nggak tahu Besok misal stoknya ditambahin Tiba-tiba sepi Nggak bisa terjadi gitu Dan itu serunya seperti itu Tapi bedanya kalau di bisnis seperti ini Kalau misal gue sakit Insya Allah bisnis ini akan terus mengalir Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya